Alhamdulillah, hari ini 14 Februari jam 8.00, saya beserta keluarga besar telah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Dan Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur bisa melaksanakan pencoblosan di TPS ini sebagai penduduk warga Kemang. Terima kasih kepada Pak RT, Pak RW yang telah menyiapkan semua pelaksanaan pemungkutan suara hari ini. Terima kasih kepada pimpinan KPBS, beserta seluruh yang terlibat di dalam penyiapan pemilihan ini. Mari kita awasi TPS kita masing-masing. Tadi saya bismillah mencoblos di BRRI, Capres-Cawapres, DPRD Provinsi, dan DPD. Karena di DKI nggak ada DPRD Kabupaten. Alhamdulillah, saya mencoblos dengan penuh semangat. Sekaligus, kalau ngerasanya sampai pada tahap ini, moga-moga nanti terus semua lancar. Gus, tapi yakin, yakin, penang, Gus? Alhamdulillah, insya Allah, kalau melihat laporan, pantauan, kemudian perkembangan, insya Allah, amin menang. Targetnya di putaran pertama atau putaran kedua, Gus? Targetnya unggul di putaran pertama. Targetnya, moga-moga. Gus, ini langsung ke patah. Gus Moham ini 14 tahun lalu, ini menjadi berbeda karena Gus Moham itu berkontestasi. Apa perasaan yang paling dirasakan? Ya, hari ini agak berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Di tempat ini saya mencoblos juga. Hari ini rasanya long, teg-tegkan, biar, gitu. Karena mencoblos ada foto dan ada pasangan saya di dalamnya. Gus, kalau untuk suara PKB sendiri gimana, Gus? Optimis nggak, Gus? Untuk suara PKB sendiri di sini? Alhamdulillah, berdasarkan pantauan, laporan, dan berbagai pendataan pemilih yang kita punyai, Alhamdulillah kita optimis, ada peningkatan yang sangat bagus. Gus, abis ini langsung ke markas? Abis ini saya langsung ke markas Cipunegoro. Sama keluarga juga, Gus? Nggak. 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 Terima kasih.